Intro Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, melalui jurusan agribisnis tanaman pertanian berhasil membudidaya tanaman cabai unggulan dengan memanfaatkan lahan sekolah seluas 1.600 meter menjadi lahan pertanian, di mana program ketahanan pangan ini merupakan program dari Gubernur Sumatera Utara Edir Rahma Yadi, melalui Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution, terlihat sejumlah siswa berserta guru bersama. Sama melakukan panen cabai merah, yang nantinya cabai ini akan dijual kepada pihak pedagang di pasar. Ketua Komite SMK Negeri 2 Rantau Utara, Ritwan Sianturi, menyebabkan pihaknya memberikan apresiasi atas inisiatif pihak sekolah, yang mana sudah memanfaatkan lahan kosong yang ada menjadi lahan produktif. Namun diakuinya, hambatan penggunaan lahan kosong ini masih ada, di mana pengelolaannya masih menggunakan hand traktor. Diharapkan, Pemrof Sumut memberikan bantuan kepada Sekolah SMKN 2 Rantau Utara Tenaga Mesin Traktor Roda 4, guna memudahkan siswa mengelola lahan pertanian milik sekolah seluas 20.000 meter. Memampatkan lahan kosong menjadi lahan produktif. Kemudian, kita juga mengapresiasi kepada tenaga pendidiknya yang bisa menerapkan tadinya secara teori menjadi praktik di lapangan. Kemudian, kita melihat bahwa hambatan daripada penggunaan lahan kosong ini, ketika kita lihat langsung ada kendalanya, di mana kendala tersebut yang tadinya SMK Negeri 2 ini menggunakan hand traktor, sebaiknya jika Pemrof Sumatera Utara memberikan bantuan kepada SMK 2 untuk memberikan bantuan tenaga traktor yang 4 roda. Kepala Sekolah SMKN 2 Rantau Utara, Jabal Hot Simamora menjelaskan ini merupakan produk dari bidang teknologi rekayasa dan pertanian para siswa, yang mana tanaman cabai tersebut dimulai dilakukan penanaman pada bulan Agustus tahun 2022 dari instruksi Gubernur Sumatera Utara dalam hal ketahan pangan. Sementara pihak sekolah mengaku, sedikitnya sudah 120 kg cabai yang sudah panen, dengan rata-rata per dua hari mampu memanen 35 dalam sekali panen. Dengan ada praktek tanaman cabai ini, pihak sekolah mengharapkan kepada para siswa bisa terus mengembangkan dan menerapkan sejumlah lahan kosong di pekarangan rumah siswa dalam hal budidaya tanaman cabai tersebut? Bidang agrobudis tanaman pertanian, anak-anak itulah hasil produk mereka, yang dikeluarkan oleh guru-guru produktifnya. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru, karena ini adalah topoksi kami. di mana yang kedua, bidang teknologi rakyasa dan pertanian. Jadi suatu masalah apa ada di sekarang ini merupakan topoksi kami. Itu sesuai dengan perintah daripada Pak Gubernur, pada bulan Agustus kami langsung tidak lanjutkan karena kita bidang pertanian. Dan syukur pada Tuhan. itulah yang ada keberadaannya sekarang dan kita sudah posisi panen jabai kita ini. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolon, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.